Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi mengimbau pelaku usaha untuk tidak melanggar garis sempadan bangunan atau GSB. Warga diminta tidak membangun melebihi batas GSB. Hingga saat ini masih banyak bangunan di Kota Jambi yang melanggar garis sempadan bangunan atau GSB. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Mas Rizal. Mas Rizal mengatakan bahwa di beberapa lokasi seperti wilayah Talang Banjar dan Kambang, masih ada bangunan yang melanggar GSB dan belum memiliki izin. Mas Rizal menyebut pemerintah tidak segan-segan menertibkan jika melanggar garis sempadan bangunan. Pihaknya terus melaksanakan pengawasan di lapangan dan melakukan pemantauan terhadap kios-kios yang tidak memiliki izin dan melanggar garis sempadan bangunan. Mas Rizal menjelaskan Kota Jambi sendiri sudah memiliki peraturan GSB yakni Perda Kota Jambi No. 3 tahun 2015 tentang bangunan. Para pelanggar GSB diberikan sanksi ringan hingga pembongkaran. Jadi kita yang pertama untuk meminta kepada masyarakat untuk tidak membangun di kawasan melebihi dari GSB, garis sempadan bangunan yang diizinkan. Jadi seperti contoh, misalnya model yang di terbangjar, yang pertama sudah diizinkan, terus juga yang dikambang, itu juga tidak diizinkan, itu juga masih dalam melanggar dari GSB, garis sempadan bangunan. Kita lihat jaraknya berapa itu? Ada perwalnya. Jadi masing-masing jalan itu berbeda-beda. Misalnya model itu sekitar 20 meter dari as jalan. Kalau di kambang itu sekitar 20 meter dari as jalan. Diketahui beberapa waktu yang lalu, tim terpadu Pemkot Jambi membongkar kios yang tidak mengantongi izin di wilayah sungai kambang. Sebanyak 10 kios dibongkar karena tidak mengindahkan teguran. Kios tersebut seharusnya berjarak 20 meter dari ruas jalan. Wari Utami, Cek TV melaporkan. Terima kasih.